Selamat malam julur Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Salam Rahayu Kali ini Mas Blankon Mau bercerita seperti yang Halnya sudah disempat Disare tadi Mas Blankon ingin bercerita Pengalaman Mas Blankon ketika bertemu dengan Kancing Ratu Pantai Selatan Jadi Kebetulan Mas Blankon sekarang ada Di kamar Mas Blankon sendiri Jadi di kamar meditasi Jadi kalau kita Sebagai Pelaku spiritual atau seseorang Yang memang menekuni di dunia seperti itu Paling tidak kita memiliki kamar pribadi Untuk bisa meditasi Atau buat Jadi kalau pengalaman Mas Blankon Pertama kali ketemu dengan Kancing Ibu Mas Blankon menyebut beliau adalah Kancing Ibu Jadi Mulai SMA ketika itu Memang Sering Waktu itu Mas Blankon SMA tinggal di Situ Ponto Jadi kita tinggal di perumahan dinas Perumahan dinas di Buskes Mas Yankar Nah Setiap malam Mungkin Tidak setiap malam ya Ada beberapa malam tertentu yang memang Karena mungkin Mas Blankon sendiri Karena saya sendiri juga terbiasa Untuk tidur malam Tidurnya itu Di atas jam 12 malam Jadinya Banyak hal-hal yang Yang saya alami Terutama Sebelumnya antara rumah Rumah dengan jarak Ke pintu gerbang Itu cukup jauh Karena di dalam Satu perumahan di Buskes Mas itu ada Tiga rumah Jadi Rumah saya sendiri itu Yang paling Pojok Paling belakang Jadi Antara rumah Sama jarak di Gerbang Itu agak sedikit jauh Jadi setiap ada tamu Pasti Kalau tamunya datangnya malam Atau keluarganya dari jauh Itu biasanya Kita bukain gerbang Nah biasanya terdengar suara Kereta atau dokar Gitu Kalau zaman dulu kan masih ada dokar Kalau sekarang udah jarang ya Nah Waktu itu Kisaran jam Satu malam Itu pertama kali Saya mendengar Ada kereta datang Saya berpikir bahwa Itu adalah tamu Cuman Keanehannya adalah Kereta itu berada Di depan rumah Ada suara kereta Ada suara kuda Kemudian ada suara Seperti Lining-lining-lining Gitu ya Jadi kereta jalan itu Sampai di depan rumah Saya berpikir pada saat Padahal jam 9 malam Saya sudah kunci itu gerbang Kok Bisa masuk Saya berpikir ada tamu Pada saat itu Nah tiba-tiba Tercium Bau Wangi Melati Sama Bau Wangi Sedap Malam Akhirnya saya berpikir Ah mungkin ada tamu Cuman Bau Wangi Itu gak saya indahkan Gak saya pikirkan Saya indahkan aja Nah kemudian Saya coba Untuk bangun Pada saat itu Badan itu Terasa kaku Sekali Jadi mau bangun Itu rasanya Susah sekali Sedangkan Orang-orang yang lain Keluarga Itu pada tidur Semua Jadi kita mau Ngomong juga Susah Mau teriak Juga susah Mau bangun Juga susah Gak bisa ngapa-ngapain Setelah bau wangi Sedap malam dan melati itu hilang Serta suara kereta itu juga sudah hilang Barulah saya bisa bangun Saya coba untuk buka keluar Ternyata tidak ada apapun Pintu gerbang juga masih terkunci Itu pada saat Pada saat SMA Dan Itu berlanjut terus Setiap beberapa malam sekali Terutama di malam Jumat manis Kemudian di Purnama ke-10 Itu selalu muncul suara seperti itu Tapi saya tetap tidak bisa bangun Nah suatu saat Akhirnya Ibu saya yang ditemui oleh beliau Dia Dia dilihatin Beliau berada di depan rumah Dengan menggunakan kereta Itu Berkuda 6 Warnanya hitam putih Dan Kemudian Keretanya itu ya berpayung Keretanya kayak emas gitu warnanya Kemudian hanya payungnya saja yang hijau Jadi seperti itu Nah itu berlanjut lagi ketika Saya sendiri Sudah Melakukan perjalanan spiritual Mulai tahun 2003 Pada saat Sorry 2004 Pada saat itu Saya juga terjun Di Pakuyuban Rosos Jati Jadi perkumpulan Teman-teman yang Mengangso Kawaruh Atau Belajar tentang ilmu Sangkan Parangentumati Jadi seperti itu Nah disitulah mulai Kita Pada saat itu Hanya Hanya tahu saja bahwa Bahwa Ada sosok kancing ratu Di kancing ratu Pantai Selatan Yang memang sering Sering Berpeliharan Mengelilingi Nusantara terutama Cuma saya tidak Sampai mengenal Detail pada saat itu Suatu ketika Di tahun 2014 Saya sedang Buka usaha Usaha Plastik pada saat itu Punya toko Dan pada saat itu juga Kondisi ekonomi Saya juga lagi Drop Drop Banget Banget Sangat-sangat Drop Nah disaat itulah Saya coba Berpikir Kemudian gimana Saya harus melangkah Dan akhirnya Hati ini juga Merasa karena Sudah sedih-sedih Banget Bingung harus Kemana melangkah Akhirnya Saya coba Untuk Smedi Minta ketujuk Kepada Tuhan Kemana Saya harus melangkah Dan Seperti apa Usaha saya berikutnya Nah pada saat Saya coba Pas saya masih ingat banget Itu adalah Malam Jumat manis Dan Kisaran jam 8 malam Saya meditasi Kemudian pada saat itu Tercium lagi Bau wangian itu Jadi bau wangi melati Kemudian bau wangi Sedap malam itu Tercium lagi Nah pada saat itu Saya merasa merinding sekali Dan tiba-tiba Badan ini Terasa ringan Ringan banget Dan di kepala ini Terasanya ringan Sekali Seolah-olah Saya tidak merasakan Badan saya Lama-kelamaan Saya seperti tidak sadar Sama sekali Benar-benar tidak sadar Pada saat itu Dan anehnya Pada saat itu Saya sedang dibawa Oleh dua orang prajurit Saya sedang merasa Bahwa saya dibawa Oleh dua orang Prajurit Jadi Itu Waktu itu meditasi Saya kondisi duduk ya Bukan tidur ya Tapi kondisi duduk ya Tiba-tiba Saya sudah berada di tempat lain Setelah badan itu Terasa ringan Saya berada di tempat lain Dan saya dibawa oleh Dua orang prajurit Dipegang kanan kiri Kemudian Saya bertanya Mau dibawa kemana saya Ikut saja Nanti kamu akan tahu Kemudian saya melewati Sebuah gerbang Terbuka Itu emas banget Warnanya Apa Sorry Gerbangnya itu terbuat dari emas Kemudian Setelah masuk Itu juga begitu Pilar-pilar dari sebuah Rayanya di sebuah Kerajaan Atau keraton Atau pendopo ya Itu pilar-pilarnya Semua terbuat dari emas Jadi Wah Mewah banget Dan Luar biasa Indah banget Tempatnya pada saat itu Hanya saja Saya jalan di atas Karpet yang berwarna hijau Nah Disitu banyak sekali Seperti hanya orang-orang Penggawa-penggawa Kerajaan itu Duduk berjejer Duduk berjejer Kemudian Saya dibawa terus Sampai ke depan Sebuah singgah sana Singgah sana Seperti hanya Singgah sana raja Disitu cuman kursinya Agak memanjang Cuman di Apa namanya Di bantalan kursinya Itu yang berwarna hijau Kalau lainnya Kursinya itu Bercorak emas Kemudian ada gambar naga Dan ada dua dayang Di sebelahnya Di kanan kiri kursi Itu juga ada dua dayang Pada saat itu Saya suruh duduk Disitu Kemudian Tunggu dulu disini Nanti ada yang mau ketemu Seorang pengawal Bilang seperti itu Kemudian Dua orang pengawal itu Mundur ke belakang Dan keluar Nah Pada saat itu Setelah saya menunggu Sekian lama Akhirnya datanglah Seorang Seseorang Sosok wanita Cantik sekali Berpakaian hijau Kemudian Bahkan Bawahnya itu Batik parang Terus kemudian Menggunakan mahkota Yang sangat Cantik banget Ya Kalau dibilang cantiknya Ya Ya bilang cantik sekali Setelah Beliau itu Seorang wanita ini Datang jalan Kemudian duduk Di singgah sana tersebut Semua memberikan hormat Memberikan salam Dan memberikan hormat Biasa ikutin aja Apa yang mereka ikutin Yang mereka lakukan Saya ikuti Kemudian Beliau tersenyum kepada saya Dan beliau berkata Seperti ini Dan saya masih ingat Banget pesan-pesan beliau Beliau berkata Seperti ini Le Kenapa Kowe kok mikir Dunyobrono Dunyobrono Iku Oratikowo mati Nyapo Mbok pikir Eling Tugas Selang tanggung jawabmu Yoiku manembah Marangkusti Kang akar il jagad Besok Yanwes Due Oma dewe Kudu Ono Kamar Kosong Siji Eling Ibu Ora Adoh Soko Kowe Saya ambil kesimpulannya Gini Saudara-saudara Pada saat itu Beliau berkata Le Atau nak Kenapa Kamu Terus Memikirkan Harta Benda Harta Benda itu Tidak dibawa Mati Ingat Tugas Dan tanggung jawabmu Adalah Menyembah Kepada Tuhan Kalau sudah punya rumah Sendiri Ingat Harus ada Kamar Kosong Satu Buat Kita Sembah yang Anggunmu Menembah Marangkusti Seperti itu Ibu Tidak jauh Dari kamu Besok Masalah Masalahmu Bakal Mari Sekarang Kamu pulang Ingat Tetap Berpegang Teguh Kepada Elingo Tugasmu Menembah Marangkusti Elingo Sampai Lali Anggun Menembah Ingat Bahwa kamu Harus Terus Menyembah Kepada Tuhan Harus Sembah Yang Kepada Tuhan Harus Berbakti Kepada Tuhan Sehingga Pada Satu Beliau Sudah Hidup Kuis Sudah Jam Tujuh Pagi Saya Masih Ingat Sekali Pada Saat Itu Jadi Saya Tidak Terasa Antara Semeli Dari Jam Delapan Malam Sampai Dengan Jam Tujuh Pagi Saya Tidak Ngerasain Perasaan Saya Cuma Sebentar Pada Saat Itu Itu Adalah Pertama Kali Saya Bertemu Dengan Kanjeng Ratuk Jadi Kesimpulannya Dari Sini Bahwa Selama Ini Banyak Paradigma Paradigma Orang Semua Orang Orang Yang Mati Di Laut Selatan Ataupun Yang Tenggelam Di Laut Selatan Ataupun Bencana Bencana Terjadi Di Laut Selatan Itu Adalah Ulah Beliau Padahal Selama Tidak Bahkan Ada Orang Berpikir Bahwa Siapa Menyebahkan Jeng Ratu Pantai Selatan Adalah Orang Yang Berhubungan Dengan Persugian Tidak Sama Sekali Tidak Benar Jadi Orang Yang Mati Kenapa Masih Tetap Nekat Masuk Kelaut Selatan Yaitu Karena Kesalahan Dia Sendiri Jadi Tidak Ada Hubungannya Sama Kanjeng Ratu Yang Membunuh Mereka Tidak Ada Apalagi Yang Termasuk Dalam Persugihan Tidak Ada Karena Sudah Jelas Pesan Beliau Kepada Saya Pada Saat Itu Jangan Berpikir Lagi Mengenai Harta Benda Harta Benda Tidak Dibawa Mati Ingat Kita Juga Pengen Buka Paradigma Tentang Tentang Ratu Pantai Selatan Agar Agar Orang Tidak Lagi Salah Mengenai Beliau Jadi Tidak Lagi Menganggap Negatif Mengenai Beliau Dan Disini Di Malam Jumat Manis Kebetulan Kita Sudah Membuat Sesajen Nah Orang Akan Berpikir Bahwa Halnya Dengan Adanya Sesajen Seperti Ini Itu Berpikir Wah Ini Ada Ada yang Bilang Mubazir Ada yang Bilang Sirik Dan Musrik Nah Mohon maaf Sebelumnya Itu Boleh Berpendapat Seperti Apapun Silahkan Karena Itu Merupakan Sebuah Pendapat Tapi Juga Saya Juga Mohon maaf Apabila Saya Memiliki Pendapat Yang Lain Jadi Pendapat Saya Seperti Ini Orang Jawa Zaman Dulu Saya Sudah Masih Ingat Banget Ketika Ayah Saya Berpesan Almarhum Ayah Saya Berpesan Kepada Saya Bahwa Jadi Kalau Ada Tamu Itu Harus Lunggu Mempersilahkan Eh Sorry Harus Gupuh Gupuh Dulu Jadi Gupuh Menyambut Kemudian Lunggu Mempersilahkan Masuk Dan Suguh Adalah Menyuguhkan Baik Tamu Itu Yang Tidak Diundang Atau Tiba-tiba Orang Yang Datang Kepada Kita Kemudian Ataupun Tamu Itu Yang Memang Sengaja Kita Undang Untuk Datang Rumah Jadi Kita Menyiapkan Kita Harus Bisa Gupuh Lunggu Dan Suguh Menyiapkan Suguhan Sesuguhan Kepada Mereka Tamu Kita Nah Kehidupan Di dunia Itu Hanya Ada Dua Kontratnya Kan Tetap Ada Dua Ada Baik Ada Buruk Ada Siang Ada Malam Kemudian Ada Laki-laki Dan Ada Perempuan Dan Ada Yang Terlihat Dan Ada Tidak Terlihat Begitu Juga Tamu Ada Ada Sebagai Tamu Bukan Menyembah Mereka Tapi Kita Menghormati Sebagai Bentuk Penghormatan Kita Kepada Sesama Makhluk Tuhan Itu Seperti Ini Memberikan Sesuguhan Yang Benar-benar Layak Untuk Dimakan Dan Bagaimana Cara Mereka Mereka Hanya Menghisap Sari-sari Dari Makanan Itu Kalau Kita Manusia Memakan Makan Ini Secara Nyata Tapi Kalau Mereka Menghisap Sari-sari Makanan Dari Sesuguhan Kita Kalau Anda Tidak Percaya Anda Bisa Coba Di rumah Buat Sebuah Sesuguhan Kita Niatkan Sesuguhan Itu Untuk Siapa Dan Kalau Memang Itu Dimakan Besok Harinya Anda Makan Maka Sari-sarinya Itu Tidak Akan Terasa Rasa Dari Si Sesuguhan Itu Sesuguhan Seperti Harinya Contoh Ini Buah Buah Ini Kita Makan Yang Ada Rasanya Besok Anda Bisa Buktikan Sendiri Di Rumah Seperti Itu Jadi Menurut Saya Seperti Itu Bahwa Saya Membuat Sesajian Seperti Ini Maknanya Sesajian Adalah Sesuguhan Sesaji Menyajikan Kepada Dengan Menyajikan Kepada Siapapun Yang Datang Baik Itu Nyata Ataupun Tidak Nyata Memberikan Sesajian Apakah Itu Salah Menurut Saya Pribadi Tidak Karena Kita Berusaha Untuk Menghormati Makhluk Tuhan Berarti Kita Menyembah Mereka Jadi Seperti Itu Teman Teman Itu Adalah Salah Satu Budaya Jawa Yang Sudah Diajarkan Oleh Nenek Moyang Kita Memayu Hayuning Bawono Yang Ada Di Bawono Ini Yang Ada Di Dunia Ini Baik Yang Nyata Maupun Yang Tidak Nyata Kita Tetap Harus Menghormati Seperti Itu Ya Teman Teman Nah Itu Tadi Sedikit Cerita Singkat Dari Mas Blankon Mengenai Pertemuan Mas Blankon Dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan Dan Juga Makna Dari Kenapa Kita Memberikan Sesajian Seperti Ini Nah Saya Harap Sebelumnya Saya juga Mohon maaf Apabila Ada Salah Kata Dan Saya Harap Semua Orang Yang Melihat Video Ini Bisa Melihat Dari Sisi Positif Seperti Tidak Nah Oke Sekian Saja Dari Mas Blankon Like Subscribe Dan Share Apabila Anda Merasa Video Ini Bermanfaat Agar Orang Lain Bisa Mengetahui Informasi Yang Jauh Lebih Baik Dan Tunggu Konten Konten Atau Video Video Dari Mas Bangkon Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Dan Salam Rahayu Buat Semuanya